Halo, selamat sore. Perkenalkan nama lengkap saya, Maria Yeen Vita Pali, dengan NIM 1803-03-005, kelas A, jurusan Sosiologi semester 7. Pada saat ini, saya akan menampilkan sebuah video parodi demi memenuhi tugas Mata Kuliah Sosiologi Terapan, tugas mingguan yang keempat, dengan tema Dengan judul, Perencanaan Kota Melawan Kemiskinan, Cara Berpikir dan Melakukan Kota Yang Lebih Baik di Dunia Selatan Di sini saya membuat video parodi, saya mengambil contoh pembangunan berkelanjutan di kota Maomere, khususnya di kampung saya di Palu E Tapi sleep I didn't tend to beorted and mood my neighbor nobo window every morning and every evening Cause I'm in rush plus, bing hem fioting around my head lah I overthink it's addiction, decision to go?? Forget that business, go over, we hide, going breezy Bitch don't give up a fight by me, 9-0 I made the red shit with the flow, I made the sunset slow morning ini hari kita harus sosialisasi untuk masyarakat di Pantai Video kalau ada pembaharan dari pemerintah semoga semoga berjalan di nota tadi dia sudah kasih belum ini bisa punya anak sudah tidak makan dua hari mereka ini janji-janji mau bangun kita tober supaya hanya pergi beli hp telepon ini kita ini hanya dijanji saja dia ambil jam begini motor begitu jam begini ini baru jam 1 jam 4 baru tiba motor jalan jam 7 dia pulang kerja jam berapa biar masih tahan-tahan si Jai eh Mama Pali Mama Pali tidak ikut sosialisasi kah di bala desa di sosialisasi apa saya sakit begini ini sosialisasi untuk pembangunan desa seperti pembangunan apa sudah toret sama mau buat jembatan juga ayo sudah kah oh jembatan yang di OZUB itu yang kamu omong iya yang kemarin yang ditunda itu iya kamu nih kamu pemerintah yang tunda-tunda kami masyarakat nih sudah pusing sudah kenyang dan kamu punya janji-janji itu hari bilang mau pasang sampai kami sendiri berusaha ini buat jembatan kayu ini lagi kamu mau datang sosialisasi ini tober juga hanya janji-janji kami ini sejak pusing mau beras habis juga cari sinyal tidak ada besok harus lihat jadwal motor mau kemah merah baru titip titip sini nota titip surat kasih anak-anak yang dibangun tidak benar ini tanta ema metali ini soalnya ini dari kelurahan dari kelurahan dari bupati memang sudah kasih surat izin untuk sosialisasi sekalian beli dan bahan-bahannya juga tadi sudah dibawa tadi kami pakai motor besar sudah bawa semua dan depu alat-alat bahan-bahannya semuanya tinggal ini sejak pengumpulan suara terbanyak untuk ya fix kan untuk apa pembangunan apa sudah itu tower sama jalan ini ayo sudah makanya memakali harus ikut ini sosialisasi supaya kasih suara juga saya ingin pusing iya nanti lihat saja bab saya kesan oke baik sudah ya sejalan suar dah siapa mau pergi sana sosialisasi sosialisasi tidak jelas mending saya pergi kasih makan saya punya sapi pergi cari kayu abis ini sapi-sapi ini sudah 3 hari kasih makan dia baik kayu disini saya jalan cari ke tempat lain ayu akri tadi terbawa dengan parang memang saya ke syuting jalan yang harus saya enak mereka ini bilang sosialisasi mau bangun jembatan jalan yang rusak rusak begini saja mereka belum ini tidak ada bilang tidak ada dana tidak ada dana untuk bangun ini ini gerabat saja tidak ini jalan rusak begini bagaimana masyarakat mau percaya tidak mau ambil pusing yang penting saya bisa makan kerja tidak penting dengan jembatan-jembatan terserah mereka di kampung sebelah biar sudah mereka jembatan tidak ada yang penting jaringan sudah bisa kita tidak keluar pergi cari jaringan di hutan-hutan di sini tinggal bangun tidur cek hp mau susah apa tinggal telepon anak di mau merek kirim beras kirim apa begitu baik mau jembatan bangun nanti biar yang penting jaringan sudah ada tinggal telepon halo anak kirim beras kirim beras Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton